Hai assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam kearan sehat, bahagia dan tentunya diberi kelancaran rezeki amin. Hari itu di waktu subuh saat suasana masih tampak gelap, namun matahari mulai perlahan muncul. Pas win, seorang petani dengan semangat hari ini ia akan membajak sawahnya. Namun tiba-tiba ia terkejut saat ia perlahan menggali lumpur di sawahnya, tubuh seorang wanita yang setengah tak berpakaian terbujur kaku di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah wanita cantik yang bernasib seperti ini? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Resti Linda Rohyana Merupakan seorang perempuan cantik berusia 23 tahun. Ia tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di desa Meganti, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga Resti menggambarkan bahwa Resti ini dikenal sebagai seorang anak perempuan yang baik, ramah, murah senyum dan mempunyai banyak sekali teman. Ia juga dikenal pekerja keras. Resti mempunyai seorang kekasih bernama Adisa Putra. Ia merupakan seorang pria yang berusia 24 tahun yang tinggal tidak jauh dari kediaman Resti alias tetangganya Resti. Dan hubungan asmara mereka berdua ini telah terjalin selama 2 tahun. Beberapa tetangga mengatakan bahwa Resti dan Ade dikenal sebagai pasangan yang cukup romantis, hangat dan juga ceria. Bahkan tetangga juga sering melihat Ade yang sedang mengantarkan Resti ke rumahnya. Awalnya hubungan mereka berdua ini baik-baik saja. Namun tidak lama, Resti mengaku bahwa dirinya sekarang tengah mencintai pria lain. Hal ini tentunya membuat Ade sangat merasa terpukul dan sakit hati. Bahkan tidak hanya itu, Resti juga mengaku kepada Ade bahwa sebentar lagi dia dan pria itu mau melaksanakan prosesi lamaran. Mendengar kabar tersebut, Ade menjadi semakin sakit hati sampai pada akhirnya terjadi hal yang mengerikan kepada Resti. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Sekitar pukul setengah 5 sore, Ade kemudian mengirimkan pesan WEAK pada Resti dengan tujuan mengajaknya datang ke rumahnya. Di dalam obrolan itu, Ade ingin membahas mengenai hubungan diantara mereka berdua. Akhirnya, dikarenakan tidak curiga sama sekali, Resti pun langsung mengiakan ajakan tersebut. Sesampainya di rumah Ade, awalnya mereka berdua ini sempat ngobrol-ngobrol santai sambil membahas tentang hubungan masa lalu mereka. Ade sangat berharap kepada Resti agar ia memutuskan hubungannya dengan calon tunangannya tersebut. Ade berjanji dalam waktu dekat, dia akan segera menikahi Resti. Namun Resti menurut. Di situ kemudian cekcok mulut pun tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah adu mulut itu, Ade yang merasa kesal ini pun kemudian langsung menghajar bagian pelipis kiri Resti menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 kali. Dan akhirnya, setelah mendapatkan serangan itu, Resti pun langsung terjungkal. Dia sempat memohon kepada Ade agar jangan menyakiti dirinya lagi. Namun dengan sadisnya, Ade ini pun terus melanjutkan aksinya itu. Dia lalu menginjak bagian leher Resti, sampai Resti ini pun tidak bergerak sama sekali. Nah dikarenakan panik, Ade sempat memeriksa denyut nadinya Resti. Namun ternyata, Resti pun sudah tak bernyawa lagi. Mengetahui bahwa mantan kekasihnya ini telah meninggal. Bukannya membawanya ke rumah sakit, Ade malah duduk diam di sofa. Seketika ia bingung apa yang harus ia lakukan kepada tubuh sang mantan yang sangat ia sayangi itu. Tanpa disangka, pada pukul 10 malam, Ade kemudian menghampiri tubuh Resti. Dia lalu langsung melecehkan tubuh Resti tersebut. Setelah ia puas melakukan hal tidak senonoh itu kepada tubuh Resti, dia lalu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Beberapa jam kemudian tepatnya pada pukul 2 dini hari, Ade pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu berinisiatif untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara membuang tubuh Resti. Lalu dibawalah tubuh Resti itu ke sebuah area persawahan yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya. Dengan kondisi tubuh yang terlentang, Ade pun langsung menyeret tubuh Resti tersebut dan membuangnya di area persawahan itu. Agar tidak diketahui oleh warga, ia pun lalu mengubur tubuh Resti dengan lumpur di area persawahan tersebut. Kemudian pada Jumat pagi, tepatnya di tanggal 23 Juni 2023, jam menunjukkan sekitar pukul 6 pagi hari. Taswin yang merupakan seorang petani di desa itu pun kemudian turun ke sawahnya untuk segera membajak sawahnya. Namun sesampai di sana, dia malah terkejut karena di sawahnya itu dia menemukan sesosok tubuh perempuan yang diketahui bernama asli Resti yang merupakan tetangga dekatnya sendiri. Taswin pun lalu melaporkan kejadian ini kepada warga dan dilanjutkan dengan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat datang ke lokasi guna untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ditemukan, diketahui tubuh Resti ini telah terkubur di bawah lumpur dengan keadaan pakaian yang telah dilucuti dari pinggang ke atas alias setengah telanjang. Tubuh itu pun lalu dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan menurut dokter forensik, diketahui Resti ini meninggal akibat mengalami patah di bagian lehernya. Dan tentu saja ini merupakan kasus pembunuhan. Mengetahui bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, pihak kepolisian pun langsung menginterogasi beberapa warga termasuk orang-orang yang ada hubungannya dengan Resti. Dan menurut penuturan beberapa warga, sore hari sebelum ditemukan meninggal, Resti sempat berkunjung ke tempat kediaman tetangganya yakni Ade. Dan warga juga menyebutkan bahwa Ade ini adalah mantan kekasih Resti. Polisi pun langsung mendatangi tempat kediaman Ade untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sesampainya di sana, polisi tidak sengaja menemukan handphone milik Resti yang disembunyikan oleh Ade di dalam lemarinya. Sampai pada akhirnya dari bukti handphone inilah, polisi pun langsung menetapkan Ade sebagai tersangka utama dari kasus pembunuhan Resti. Dan teman-teman di hari itu juga Ade lalu dibawa ke kantor polisi guna diintrogasi lebih lanjut. Dan setelah diintrogasi selama berjam-jam, akhirnya Ade mengaku bahwa memang benar, dialah dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Kepada polisi dia berkata bahwa selama ini dia sudah sakit hati sebab Resti orang yang sangat ia cintai malah akan bertunangan dengan pria lain. Dan atas semua perbuatannya itu, Ade kemudian dikenakan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Dan dia terancam hukuman penjara selama 15 tahun lamanya. Dan teman-teman demikianlah kasus tentang mantan yang sangat mengerikan. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton!